Nggak, itu jujur pas ke podcast Om Deddy pernah lagi high nggak itu? Nggak pernah Yang baca terus? Kan anjing nih nih, gue mau ngasih tau nih Nggak denger dulu, bangsat, nggak denger Dia ngomong 45 menit, aku telpon Om Deddy pulangnya Oh, itu coki cut aja banyak di cut Karena aneh curiga ente high Nggak, nggak gini awal anjing 5, 4, 3, 2, 1 And close the door Coki Muslim Wese panggung terakhir Jadi katanya mereka setelah dari sini Tidak akan muncul bareng berdua lagi Apalagi di Youtube MLI sudah tidak ada Sudah pamit ke kita kemarin Sudah pamit Real pamit Kalau dulu kita pamit, tapi bohong Nah, balik lagi Real pamit Jadi ini adalah penampilan perdana dan terakhir berdua Ya, dalam semangat untuk ngasih tau Bahwa tanggal 27 nanti kita akan kasih panggung terakhir juga Tapi off air kan Off air Berbayar dong Berbayar Karena itu untuk masa pensiun kita ya Oh iya Nggak cukup Saya tau potongannya Patrick Saya ralat bukan potongannya Patrick Potongannya Cina Iya Loh, iya kan karena Patrick Evendry orang Cina Kan ada yang salah Nggak ada yang salah Nggak ada yang salah Jadi, kalian sudah tidak mau berdua karena salah satu hijrah ya Saya dengar Nggak? 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 Nggak lo kenapa pakai baju gini? Nggak lo kenapa sih? Bro, ini Barada TM bro Apa? Apa? Barada Tretan Muslim Nggak lagi Barada-baradaan banyak di TV Ya terus kenapa? Pakaian barada-barada nggak begitu? Gini loh Gini om Nih Gue mau kasih tau satu hal ya Nih gue disclaimer nih Gue memang dulu pakai narkoba Gue suka high on something Betul Nggak pernah lo gue cosplay-cosplay Makanya Nah, lo sober anjing Justru ini sober Cua bebas berekspresi bro Nggak ada begitu Ya ente Berekspresi nunggu high dulu Gue nggak pernah Gue nggak pernah sober-sober kepikiran Hmm, aku akan pakai baju Gue kan takusah ngomong lagi nih Baju apa ini namanya? Diam dulu Baju apa ini namanya? Ini baju ini Primops kalau nggak salah ini Iya, yang itunya Iya, ini press police Ini pejuang-pejuang timur tengah ini Nah Apa? Kan gue takut salah ngomong nih Pejuang timur tengah tuh ada bahasa lainnya Bintaro Bintaro soalnya Tapi ada nggak bawa pistol nggak? Hah? Tidak dong Tidak ya Tidak Saya kan bukan pelawak senior Bawa pistol Aduh, referensinya jadul gila Jadul gila Jadul gila Iya Nggak, itu jujur Pas ke podcast Om Deddy Pernah lagi high nggak itu? Nggak pernah Yang baca terus? Kan anjing nih nih Gue mau ngasih tau nih Nggak denger dulu Bangsat Nggak denger Dia ngomong 45 menit Aku telpon Om Deddy pulangnya Om itu coki cut aja banyak di cut Karena aneh curiga Nt high Nggak Nggak gini Awal anjing Pernah Dia pernah nelfon gue Lo nggak Tapi dia tau nggak itu? Nggak, nggak tau Dia nggak tau? Jadi nih cok Waktu lu podcast berdua sama dia Udah selesai Ini kita reveal Nggak apa-apa Kita reveal Kita reveal ya Tiba-tiba dia nelfon gue Om, itu yang bagian coki Lu katanya Karena keren itu tuh kayak orang panik Terutama pas ngomongin kebebasan berekspresi Kebebasan ini Dia tuh Oh iya gue tuh gini-gini Nah orang kenapa gitu Sampai aneh nggak dikasih ngomong Bangsat Makanya aneh ke Om Daddy Om Itu kan yang biasa dilakukan S***** sama anda Tera Yang mana cok? Yang pake baju ini Nggak dikasih ngomong maksudnya? Iya Waduh Nggak, denger dulu nih Gue kasih tau nih Siti apa ya? Gue kasih tau Gue emang dari sananya Suka banyak ngomong Nggak, tapi di hari itu Di episode itu Aku sampe concern Nelfon Om Daddy Om Itu potong coki yang banyak om Kalau ini ngomong dikit Itu cocot 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 Sampai Om Daddy sedikit ngomongnya Emang dikit sih dia ngomongnya Tapi di hari itu Sampai Om Tolong coki Tapi Ini pernah high nggak? Nggak pernah anjing Emang gue suka ngomong aja Basian Mungkin Basian mungkin Tapi gue kalau lagi high itu Nggak pernah Tapi ini jadi anjing juga Maksud gue Semenjak gue sober Dan nanti Sekarang gue banyak ngomong Dibilang Kamu pake ya Bangsat Gue diem Kamu basian ya Tapi lu merasa lucu Lagi make nggak sih? Kalau enggak pake aja Enggak Ini gue kasih tau kenapa Karena kalau lagi pake tuh Om ya Kalau lagi pake tuh Kita tuh semua terlalu cepet Jadi kita enggak bisa proses emosi orang Jadi kan semua Gitu kan Misalnya gue ngejokes nih Tapi tadi di depan Waktu ngomongin PSSI Anda lah Dark jokes Anda Sangat dark Saya sudah berani ngomong disini loh Saya enggak berani ngomong disini loh Bukan PSSI-nya loh ya Bukan PSSI-nya Dia tidak menghina PSSI-nya Tidak ya Dia ngomongin orang yang dapet santunan Saya enggak berani ngomong disini loh Karena kalau saya ngomong disini Masalahnya dia ketawa Makin curiga orang ini Nanti jangan ditambahin ketawa Tapi memang lucu Kalau itu joke rahasia udah diem Jadi ceritanya gini Enggak usah Enggak usah Enggak usah Enggak usah Enggak usah Nanti enggak pernah lagi Basian pernah Enggak pernah Basian pernah lah Basian pernah Tapi gue enggak pernah mencurigai dia lagi Basian loh Iya Masa ini enggak kelihatan Enggak Enggak kelihatan gue Gue kelihatannya Oh emang dia begitu aja Tapi emang gue aslinya begitu Iya Ini gue kasih tau Ciri-ciri 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 orang pake Sabu ya House terus Oke Keringetan Ada air lagi Ada air lagi enggak Oh lu enggak pernah keringetan Lu enggak pernah keringetan Kecuali Kecuali memang Kecuali memang Tempatnya gerak Iya Enggak disini Lu enggak pernah keringetan Enggak pernah Makanya kan dulu sih Memang waktu Agi Basiannya Gue cara mengakalinya adalah Gue selalu Kalau podcast Atau ada shooting Dimana Kalau lagi basian Gue cari yang dibawa AC Oh Dan dia sering pake baju Setengah tuh Oh Karena kepanasan Lu enggak itu Enggak Cocok logi bangsat Kalau itu emang Karena gue suka Memamerin tato gue Iya Susah cuy Percaya sama Norkoboy itu susah Susah Ini tuh sebenernya Kenapa Enggak mau berdua lagi Kenapa gagara ini Ini salah satunya Gitu Jadi ada satu momen lagi Karena kita enggak tau Kapan dia high Kapan dia basian Waktu itu Sampai kita lagi Konten pengen siaran Dia mau bawain berita Soal Habib Yang baru pulang kemarin Dia maksain ini Bawain berita ini Aku bilang Bahaya ini bro Ini enggak bisa dilucui Enggak pokoknya Gue mau berita ini Udah kalau enggak Gue enggak mau shooting Hanya untuk Maksain berita itu Anda resikonya kan Anda kena juga Sudah pasti gede resikonya Anak belum setahun Nukti itu Jangan cu Udah gue enggak mau shooting Kalau enggak ada berita ini Nah Itu aku yang sampai Ini orang kenapi Satu momen dia Kayak Menggebu-gebu banget Satu momen dia Santai gitu Jadi kita enggak bisa bedain Itu kan namanya Keresahan Maksudnya resah Maksudnya Bukan keresahan komedi Maksudnya Iya Jadi ada Itu perbedaan Itu cuman Cuman perbedaan Point of view aja sih Om Iya betul Tapi kan anda enggak sendirian tuh Ngomongnya Nah makanya kan ada muka saya Ada muka dia kan Kecuali di tiktok lu dipecah sendiri Nah di belah ya Iya di belah tuh Ini enggak nih Iya kan Nah tapi itu juga jadi Sama pas di God Bless itu Yang kita jadi MC Yang mana kok enggak inget Yang besonya ditangkep Oh iya Itu kan terakhir Terakhir ngejob bareng tuh Kita kan udah nyiapin Cok ini acara God Bless Ini acara orang Kita materinya yang aman aja God Bless musik God Bless musik Kan senior kan Betul Ada tua-tua semua Cok Dia tiba-tiba Mau ngomong gini Ntar gue ada job Karena disini musisian Selain swap test Nanti akan ada tes urin ya Gue bilang Cok jangan Cok Jangan ngomong gitu Cok Dan gue ada joke Soal tumor otak Gue bilang jangan Bang Sat Jadi Jadi karena aku tidak tahu Kapan ini sedang basian Kapan sedang Itu itu Yang aku Cok apa lucu Tumor otak Lucu anjing Gue bilang Cok jangan Cok Tapi dia ngomong terus Ngomong gini gue Udah Kita kan ini bukan acara kita Ini God Bless Kita naik bentar doang Manggil Ini aja udah kita siapin Nggak gue ada si lucu ini Kita ini Bahas orang mau meninggal Orang sekarat Itu orang tua semua tuh padahal Iya makanya kan Nggak ada juga yang muda Iya tapi kan disitu orang tua semua bro Tapi apapun Siapapun penonton Siapa yang mau ketawa Masa tumor otak Tapi dia suka Random gitu Dan ternyata Besoknya ditangkap Berarti dia ngaku Waktu itu dia basian Basian Aku nggak tau kapan dia basian Tapi kan udah Nggak sekarang Kenapa lu nggak mau bareng lagi Dia Meli Nggak itu yakin Loh anjing udah Nggak bang Set Nggak bang Set banget Nggak nggak Sekarang Sekarang saya tuh udah tidak Tapi sebenarnya Sebenarnya sih alasan salah satu Kenapa kita nggak 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 Satu panggung lagi Kedepannya adalah Terlepas dari gue Dalam pengaruh atau tidak Memang jenis ranah jokesnya Udah berbeda aja Maksudnya apa ranah jokes Bukan ranah jokesnya Kita selera humornya tetap sama Dia tetap lucu Yang gue bilang lucu Sebenarnya Si bangsat ini Nggak mau ngakuin aja Sebenarnya juga lucu Cuman kan Nggak Yang mana dulu nih Yang mana dulu nih Yang mana dulu nih bas Tunggu dulu nih bas Nggak Pokoknya ada perbedaan Perbedaan pola fikir lah Jadi ada Ada premis-premis tertentu Yang gue bisa ngebawain Kalau dia kan Karena sudah berkeluarga Dan sudah punya bisnis banyak Jadi menurut lu dia tuh takut Bukan takut Lebih punya tanggung jawab aja Iya takut dong Beda dong Kalau tidak punya tanggung jawab Lebih mikir aja Lebih mikir Dia nggak takut sebenarnya Cuman mikir aja Ada sangkut-pautnya Kalau dulu kan masih bujangan Ayo mau basah apapun Sikat-sikat-sikat Nah Sekarang lebih mikir Anakku menangis Istri dia pengen jalan-jalan Nah gitu Tapi Itu kan keresahan dia Iya Lu punya keresahan nggak Kalau bareng sama dia Berarti kalau nggak punya keresahan Berarti dia aja nggak mau Nggak mau sama lu Makanya nggak aja Nggak Kalau gue sebenarnya Lebih keresahannya lebih ke arah itu Jadi akhirnya gue jadi nggak bisa Tembak-tembak kayak dulu Tapi lu mau sama siapa? Sendiri aja Karena Tapi sendiri Maksudnya dalam manajemen yang sama ya Maksudnya dalam manajemen yang sama Gue sendiri aja gitu Karena kan kalau gue kan lebih Karena nggak ada demo bareng lu Ya karena Tapi memang make sense juga sih Ternyata kalau duet sama gue kan Lebih banyak kena kolateral damage-nya Iya Kalau sama muslim gini Kalau gue kan tipe yang ada jokes Gue tembak Dar ada jokes Dar Perasaan orang lain Nanti dulu Dar Langsung konsekuensi Nanti dulu Dar gitu Kalau gue Kalau dia kan sekarang Batas tertinggi jokes-nya itu adalah Bisnis bebek carok Bener 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 Saya lagi approach Tapi ya nggak apa-apa juga Nggak ada yang salah juga Lihat dulu antrian bebek caro Loh masih antri Kalau udah mulai sepi gitu Ayo Anda kan mentok-mentok juga Gue inget banget Cosplay ya Cosplay untuk mentokkan Cosplay gimana? Cosplay kan? Lo merayakan Halloween kan? Nggak bro Di semua negara merayakan Halloween Arab Saudi merayakan Halloween lho Udah boleh lho sekarang Di Indonesia doang yang bukan budaya kita Ya budaya kita kan Budaya kita adalah bilang Yang lain bukan budaya kita Itu budaya kita Betul Tapi ngomong-ngomong Halloween Kemarin di Korea ada yang Nah ini Bro ada orang Korea lho nonton bro Ah siapa? Nggak sempat nonton lah Orang masih Gimana? Mending closing sih Ini ntar Masih sedih karena negaranya terbagi Sudah tidak dengan Korea Utara dan Korea Selatan terbagi Ntar lama-lama sponsor ente geser legate semua Nanti tap ini isinya Windows nanti Nggak ada Aduh Tapi menurut lo Masih mancing ya Jadi menurutku Rehabilitasi BNN itu Nggak ada gunanya Nih keluar-keluar Memang dia tidak narkoba 6 bulan ngapain 6 bulan BNN ngapain 6 bulan Itu BNN apa negara? BNN ya Ya negara lah Negara ya BNN BNN ya negara Memang nggak narkoba Tapi moral Loh kan tapi kan Stop adiksi dan Rehabilitasi moral kan beda lagi Tapi escape-nya lu kesana Mencari adrenalin Lebih bermoral Maka Jangan-jangan bro Maksudnya nanti punya Aduh joke soal Gitu maksudnya nanti kan Ada Ada joke soal itu Tapi itu Ada escape-nya Dengan Substance itu Coba-coba Kasih tau joke-nya Kalau parah ntar kita tit Nanti nggak pernah nyensori sebelumnya Nggak pernah ini Oke Coba ya Nanti lu yang ngomong ya Muslim lu yang memutuskan Ini kita tit apa enggak ya Gue pengen tau nih joke-nya dia Tentang kita Yaudah Oke Kalau menurut gue Kalau menurut gue Nggak kalau menurut gue gini Esensi dari Halloween itu apa sih Biasanya dress code jadi hantu kan Nah Kalau ini sekarang langsung Real Menjadi hantunya Udah gitu menurut gue Yang aneh itu Buat gue secara pribadi adalah Yang lucu itu bukan kejadiannya Tapi mati sia-sianya Oh Mati sia-sianya Mati sia-sianya yang lucu Karena harusnya nggak Karena maksud gue udah survive COVID Gak Coba lu pikir Dia sudah cuci tangan Sudah cuci tangan Sudah Udah dengerin dokter Tirta Udah dengerin dokter Tirta Udah vaksin ya Udah vaksin Tiga kali Udah ngantri-ngantri sampe Tidak Saya harus duluan booster Saya harus duluan booster Nafas Gak maksud gue Dia udah melewati pandemi Maksudnya itu ironi juga Ironis men Kalau aku liat kejadian Itaewon itu Nah kan lu juga ada kan Emang anjing Emang anjing loh Bukan ini ironi Soalnya gini Kalau orang Indo Susah diatur Wajar gitu Oh iya betul Betul Kenapa mereka bisa susah diatur gitu ya Aku kira orang Korea tuh Eh antri Nanti aja dulu deh Gitu Ini kan Bukan dangdut Pantura Yang susah diatur Apa disana Gak ada TNI Iya tapi kalau Kalau buat gue sih Kalau buat gue yang lucu Itu adalah ya Mereka Makan samyang Jadi sibuk Tapi kpop dateng ke Indonesia Juga orang Indonesia Tergila-gila Gak bisa diatur Sampai lari-larian Kemana-mana Oh iya kan Kegilaan Wow Kira-kira Kill 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 Bay apa By pop culture By pop culture Tapi maksud gue adalah Yang lucu itu adalah Mereka tuh udah Udah cuci tangan terus Udah denger nasihat-nasihat Iya apa kejadiannya tapi kejadiannya ironinya si asianya kenapa harus udah tahu gang sempit betul apa dan kita itu buat Halloween doang dan kita nggak tahu apakah itu konsepnya adalah cosplay teaser tapi di syuting dari kurangnya aku tanya anjing itu jangan mancing ini tapi enggak gelap bro ente bro yang gelap bro bro iya langsung bagian ending tidak di reverse gitu India kemarin jembatan baru dibangun ambruk nah maaf ya maaf ya kalau India agak melanggar-melanggar gitu kan ya wajar cuci tangan aja enggak terus kalau kita lihat di YouTube-youtube masuk kalau ini percandaan perindavan masker aja ngambilnya rambut ngantri pake tangan masuk kayak perindavan kan biasanya jadi bercandaan kalau India jembatan robo tapi kalau kata gua sih kalau ini Korea Selatan nggak kalau India nih kalau India menurut gua ya menurut gua itu adalah tragedi kemanusiaan tapi setidaknya orang India kan suka menghanyutkan jenazah ke sungai kan nah paling tidak di sungai jadi langsung ha kasih bunga aja lah Iya dong jadi itu ya lo daripada diangkat sekarang coba pikir diangkat lagi diupacarain ditaruh lagi langsung sama banyak sih sekarang lo tahu nggak di Myanmar di bum lagi konser di bum juga iya sih mungkin salah minta ketentara kemarin di Indonesia berdendang bergoyang dihentikan tapi karena ada yang sesak nafas kan tiba-tiba masuknya ribuan ya tapi ada apa sih dengan panitia kita ya kita tuh kayak suka banget offer yang overcapacity-overcapacity ya duit dong apalagi sih kalau itu kejadian di Indonesia kan kayak ya wajar biasa di jembatan India tadi kayak wajar tapi kalau Korea Selatan ya enggak lah maksud gua kayak aduh sedih banget enggak lo enggak sedih muka lo encing enggak aku lihat tuh orang anak muda yang harusnya bisa berkontribusi bisa bikin konten-konten mukbang mungkin tapi harus meninggal gitu ya udahlah ya istilahnya ya namanya juga lain kali berarti ya gue juga nggak ngerti ini tuh panik jadi katanya barnya tutup banyak bar-bar di sana tuh tutup jadi mereka keluar jadi semua pada keluar akhirnya ke sana udah pada full semua ya mau apapun yang di jalan tapi orang barbar tuh menyelamatkan diri gitu ya dengan nutup bar kan iya enggak maksud gua kayak bukan menyelamatkan diri mereka yang ya lo kalau mau mabok maboknya mabok di tempat yang proper lah jangan di tempat ramai tapi katanya ada gara-gara dari atas pengunjung dari atas jatuh kebawah katanya emang masa ada yang jatuh gitu katanya gitu di gang katanya di gang kecil bang di gang itu ya men itu yang digini-gini itu yang pakai kostum-kostum gitu enggak maksud gua kayak maksud gua nggak lucu nggak gini kayak ada yang pakai kostum Joker loh dikasih CPR PCR kok PCR sih CPR jadi yang bergelempakan di pinggir jalan tuh kostuman kostum-kostum kostum ya tapi maksud gua ya kasih begitu kostumnya kayak gimana Nah kalau orang biasa Nah kalau misalnya dikostumnya langsung kan langsung udah nggak selesai aku jadi terus tiba-tiba meninggal langsung langsung gue paham sih opa opa sorry jis coki no morality no morality don't blame this podcast enggak lah tapi menurut gua udahlah itu udah terjadi dan ironis ironi 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 kita nih bahas kenapa kalian nggak mau berdua lagi loh ya ini alesannya ini sudah dibuktikan bayangin kalau ini live acara live atau di depan panggung gitu masa aku segitu nggak bisa karena dia tuh sering menyimpang apa dari yang direncanakan kalau kita kebanyakan di panggung atau di konten tuh banyak memang freestyle om kayak gini kan tadi kita nggak nyiapin freestyle tapi poin-poinnya dong entar kita bahas ini nah pembahasan korek sale dan lain-lain nggak disiapin jadi banyak-banyak hal yang dia juga merasa mungkin nggak mau melibatkan aku dalam pembahasan ini gitu jadi keputusan berdua kalian kamu baru saja keputusan berdua sampai akhirnya nanti kita bisa menemukan titik dimana ada jenis komedi baru yang bisa memfasilitasi muslim dan memfasilitasi gua lu bikin konten masak aja bikin masalah lu itu itu gara-gara siapa ya waktu itu ya gara-gara ente baksat kok gara-gara gua sih orang aku lagi bilang babi haram dia aku butuh empat tahun mengerti kenapa orang-orang marah waktu itu ya gitu kenapa orang marah aku masa ternyata pada saat aku ngomong ini babi coki ada suaranya nih neraka 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 dia woha 4 tahun lho butuh saya mengerti kenapa orang marah padahal kan gua tidak menertawakan hukumnya saya menertawakan gestur anda saat itu masa setiap komedia dijelaskan ya lu bikin konten otomotif jadi masalah sih motor Cina motor Cina yang bikin ini dibikin di pabrik yang buruhnya anak-anak kecil eh lu bebek gak minta promoin dia? gak sih ada video dia tapi gak sih udah diganti bebek saya jadi dark gue waktu itu tapi gue pengen coba sambel bebek lo dicampur sama daging babi enak gak? loh itu hak anda loh itu hak gue dong boleh dong gue promo sendiri boleh dicampur babi boleh asal jangan masakan padang iya kan gak boleh gak boleh si padang babi gak boleh jadi pokoknya nanti di di lucu fest itu satu panggung terakhir kita bakal gila-gilaan dia akhirnya ngalah dia akhirnya ngalah bilang gini kalau itu tersebar gimana? enggak gak akan ada kok ya gak tau sih kalau gue sih biasa aja lu gimana? kan ada kemungkinan kalau ngomongin Islam ya kita kan harus ikhlas ya di orang aku tuh kalah ikhlas sama dia tapi ini orang ikhlas sama orang bangsat ini sebetulnya gitu ya tapi ini kan kayaknya aku ya melalui jalanin hidup apa adanya kalau ada masalah ya aku terima aja nah itu ikhlas sama bangsat udah kayak gitu tapi kan kayaknya kita hidup tuh takut hidupku dia kan wah jalani aja jalani aja ikhlasnya bawa temen bos masalahnya ya kan gue jalanin aja tapi maksud gue gini rehat jalan penjara jalan tapi kalau maksud gue gini kayak nanti di lucu festu kita berdua bakal panggung yang terakhir dia yang ngalah kita bakal brutal sebrutal-brutalnya sih ya spesial itu satu jam spesial satu jam dan membahas kebanyakan ya kejadian-kejadian pada saat sekarang yang terjadi gitu betul apalagi pas dia dipenjara kan banyak hal-hal yang belum dibahas misalnya jangan misalnya nanti nanti itu berarti berarti dipastikan gokil ya dipastikan gokil dan maksud gue kapan-kapan 27 27 kan ada lu juga oh yang bareng sama gue jadi dia juga stand up loh iya gue akan stand up juga satu jam kan lu satu jam katanya satu jam gokil dan anda akan membahas bintang tamu yang terjelek sampai yang terbagus saya akan membahas tentang apa yang diobrolkan di luar podcast betul betul gini ya lu harus tau ya kenapa nanti stand upnya Deddy Kobusier itu bakal lucu banget karena Deddy Kobusier akan mereveal dengan cara yang komedi dan elegan tentunya dia akan mereveal dengan cara komedi dan elegan orang-orang yang waktu lagi podcast yang dalam hati Deddy bilang bacot lo anjing gitu pasti lu liat deh di momen-momen dia lagi podcast misalnya kan ada di tamunya ya saya begini ya saya begini nanti dia akan mereveal momen-momen dimana dalam hati tapi dapetnya anjing asu lu dia akan mereveal eh podcast gue itu ya podcast gue itu ya membuat kata-kata baru yang dipakai tren di berbagai macam tempat loh misalnya remote AC gokil remote langit itu apa sih silim dia oh iya ini yang yang ini ya barara bawang hujan bawang hujan kenapa dia kalau hujan ngakunya apa selim ya kan dia gak sendirian paung hujan kan banyak bos kalah kuat kan boleh jadi apa sih dia di paung hujan tuh apa sih dia ngirim-ngirim hujan gitu ya dia jaga supaya gak hujan nah itu awannya dikemanain nah itu urusan dia digeser digeser ke tempat lain pakai cabai doang wah udah gila sih enggak emang gitu emang gitu emang paung hujan gitu itu kemarin barara juga di konser musik katanya alhamdulillah hujan juga ya mungkin lagi ya sebenernya kalau bawang hujan nanti lucu face ada bawang hujan kita indoor sih kita indoor ya tapi kan untuk membuktikan saja boleh dong waduh apa sih lucu oh iya nanti di lucu face juga gue buka aja ya aksi panggung kita silim apa ya jangan ini gak janjian ini bangsatnya tiba-tiba buka aksi panggung apa nanti aksi panggungnya adalah di lucu face gue dan muslim akan mensummon pelawak-pelawak legendaris yang sudah meninggal yang sudah meninggal dalam jadi seserupan jadi ada lima orang meninggal nyawa saya mana loh dia itu tribut bro daripada gambar doang bener lu pernah lihat daripada impersonate kita summon aja ruahnya nah sebenarnya sama ya sama sama dan kalau gak percaya kenapa bawang hujan percaya nanti itu tapi kita mulai dari cari caplin pelawak-pelawak Indonesia juga ada pelawak Indonesia yang luar negeri dulu aja Robin William tapi ini buat healing ya buat healing penonton bisa healing lah dibandingkan kan sekarang musik tuh kemana-mana gitu benar-benar benar-benar saya juga lagi ngumpulin materi-materi bingung saya ngumpulin materi nanti ini aja kita kombutin aja om Deddy kita kombutin aja diskusi aja komedi body komedi body boleh kira-kira om Deddy paling cocok jadi bahas apa sih banyak sebenernya kayak nyokap gue nyokap gue tuh lucu loh kemarin sakit kan sakit kecelakaan nyokap gue jatuh palanya pecah kalau tetangganya gak nganterin makanan nyokap gue almarhum pada saat itu astaga kapan ini udah sebulan yang lalu selamat lah dan makasih tuh di RSPAD diiniin akhirnya selamat nah pada saat dia sadar pertama kali dia bilang dia mau mualaf wah gokil gokil tapi gak jadi gak alas aja dulu jadi gue berpikir dia dapat hidayah ternyata dia dapat obat penenang yang kuat kan jadi bilang dia mau mualaf aduh itu lucu banget iya itu lucu banget terus gue tau ini kayaknya masih agak-agak nge-fly kamu mualaf doanya banyak sholat gak? sholat masa di depan ibu bilang gak? enggak sholat apa ya ya mama mau mualaf lah besok kali ya wah langsung nah setelah sejam saya dipanggil gak jadi boleh kalau gak jadi boleh gak ya gak apa-apa juga kalau gak jadi tapi kenapa kalau tiba-tiba gak jadi iya iya udah kenal Yesus lama karena gak enak jadi lucu bang enggak tapi menurut gue tapi menurut gue ngelakuin bener jadi lo memastikan lo memastikan karena kan gak boleh itu gue sifta belum dateng tuh terus nanya kalau dateng udah pake kopi kamu mualaf kan kamu kenal Yesus udah lama ngomongnya gimana oh ini lucu sih ini lucu dan gak ada yang lucu kejadian ininya bukan ketabrak pala peta tadi anda openingnya begitu kalau itu gak kejadian itu gak akan kejadian iya selalu ada cerita lucu dibalik cerita lucu eh seru-seru tragedi tinggal gimana kita mengolahnya aja tapi di lucu fest nanti boleh ini stand up komedi tebak-tebakan wah boleh gak kalau buat gue karena kita bukan kompetisi sih boleh-boleh aja boleh-boleh aja kita sih yang penting lucu aja oh itu dan om dede di lucu fest nanti akan membongkar rahasia polisi gimana gimana dia membongkar rahasia polisi ada siapa tau ada yang mau dibahas dan nanti di lucu fest dia akan lo apakah gak tau akan obrolan di luar podcast itu direkam sama dede sebenarnya nanti di lucu fest dibuka semua rahasia negara saya yakin saya hilang habis itu kamu screenshotan chat-chat sama gender kita pilih pokoknya nanti bedanya lucu fest sama festival lain karena disitu ada experience juga jadi nanti ada panggung-panggung yang beda juga ada experience juga bisa kemana dan lihat om dede stand up sejam aja itu udah experience yang berbeda terus lihat panggung terakhir kita berdua cuma di lucu fest tiketnya di tiket nanti kita kasih link aja ya kita kasih link tapi pertanyaan gue gini apa ya begitu selesai lucu fest kalian gak akan manggung berdua lagi itu gimana ya tapi kita lagi lagi banyak kerjaan dengan project sendiri-sendiri sih muslim juga lagi banyak banget yang jelas kan lo bilang terakhir katanya yang jelas di youtube MLI udah gak udah gak ada lagi tuh di youtube orang juga enggak di youtube kecuali lo doang denny sumargo juga enggak di youtube emang kita memang di di om dede doang nih terakhir habis itu enggak kan banyak youtube-youtube lain yang tempatnya ernest wah anjing nih loh enggak sambil kita memikirkan kedepannya gimana tapi dalam waktu dekat ini sama sekali enggak dia kan pada saat keluarkan juga ke gue ke denny ke denny tapi kan gak berdua oh gak berdua kita juga ditawarinya kalau berdua sama coki gimana gitu kita gak mau ini kehormatan nih eh iyalah kalau lu mah bukan kehormatan karena emang dari dulu kita pertama kali bareng betul eh kita tuh kita tuh ya adalah original orang bikin klarifikasi di youtube sama lu sebelum semua klarifikasi yang ada sama lu lu yang nolong kasusnya langsung penistaan agama langsung disini loh studionya dulu masih duduk di kursi tinggi itu bener iya kan masih di rumah lama sama um daddy gila kita mulai dari way back banget men the original klarifikasi itu kita sama um daddy 2018 tuh 2018 tapi kalau ngeliat lu berdua ya kayaknya sebenarnya kan dynamic duo ya sayang banget gak sih serius ini ini pertanyaan sedih gue ini gue sedih sih ngeliat kalian terakhir tuh sedih banget yang benernya kalian udah terakhir nih gak mau bareng lagi dimuncul dimana-manapun gak mau tuh sedih banget sebenarnya sih istilahnya gini slang aja bukan slang sorry band-band lain aja bisa reuni jadi kemungkinan kita akan kembali lagi ke depannya pasti akan selalu ada tapi tidak dalam waktu dekat tapi tidak dalam waktu dekat karena dia punya project sendiri juga dan untuk memastikan dia clear dulu lu tuh gak percaya ya ya gue juga enggak tapi maksudnya tapi sebenarnya aku teman dekat gitu bahkan gak ketemu dia tiap hari tapi sebenarnya gini sih om kayak biar gue pemanasan juga dulu aja dengan banyak pemanasan apa? lu dengan project-project gue yang banyak gue pemanasan juga biar nanti begitu kita kembali tuh memang dalam format yang terbaik lu project sendiri makin liar ya tapi pemanasan kau dia makin liar balik sama lu gua gue inget banget ya habis setahun habis setahun gua udah di dalam tuh kan gue main lagi ke tempat dia ketemu anaknya udah lama kan nggak ketemu anaknya kan anaknya Hazel kan Hazel Hazel nangis anaknya waaah udah tahu mana temen papa yang dijauhin tuh kayak udah sinyal padahal tadinya gua pengen gua pengen ngajarin enggak pengen gua ajarin Hazel tuh spelling Hazel narnar kok kok diusir saya bayi dia jadi narkoba tapi kan spelling doang ya supaya terhindar ya supaya terhindar narkoba baru belakang say no kalau di jalan masih dikejar udah kenain enggak sih enggak 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 dia udah 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 nggak bawa ya sudah tidak bawa dan tidak pakai Oh ya jadi apa lu gua denger lu di noise narkoba nikmat memang enak tapi dulu sekarang kan saya sudah tidak pakai lagi saya sudah tapi dia mau pakai ini maksudnya itu mengakui narkoba tuh enak itu udah munafik berarti ya bener ya terus dia ya tapi dia mau berhenti gitu cuma sekarang kan ya memang harus berhenti lah karena nggak ada pilihan lain-lain memang harus berhenti daripada kita ini juga ini penting ada sih pilihan nah nah apa tuh loh nggak kalau lu ngomong tentang narkoba pilihan lain kan ada bukan-bukan warga negara Thailand Aduh 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 tapi sebenarnya kalau buat gua gini sih sekali Indonesia tetap Indonesia jadi dimanapun kita berada kita harus mengikuti hukum Indonesia Hai lalu Hai baik-baik jadi saya tetap say no to drugs walaupun lu ada di Thailand saya dimanapun sudah di Belanda goyang tapi say no to drugs say no to drugs dan say no to live streaming selama di luar negeri ya karena kelihatan karena kan lagi-lagi liburan maksudnya ya iya dong ya kan tapi kalau orang pakai di luar tuh di Indonesia jadi waktu itu gua sempet gua sempet ini nih gua sempet keluar negeri waktu itu ada satu project lah gua keluar negeri jadi luar negeri kan mereka sudah mulai memperkenalkan legalisasi ganja ya gua enggak mau bukan yang membanding-bandingkan ya tapi di sana itu semua orang pada pakai tapi di satu pasar malamnya itu enggak ada yang buang sampah sembarangan men bukan itu pertanyaan gua kalau itu mah eticudnya orang Indonesia aja nggak usah pakai ganja nggak pakai ganja jadi maksudnya sebenarnya drugs dan attitude tuh itu dua hal yang berbeda tidak berpengaruh tidak berpengaruh tidak berpengaruh langsung kalau kita pergi ke Thailand ya gua belum gua belum pernah ke Thailand ya tapi kan udah bebas nih ganja ya ya kita ngeganja di Thailand begitu pulang tiba-tiba iseng nih dicek urin kita ketangkep gak nah setau gua ya lu bisa nolak loh di tes urin sebenarnya Oh bisa ya bisa kecuali saya tidak mau tes urin tapi lu bawa ganja satu kilo di belakang ya nggak bisa Oh lu bisa nolak lu bisa nolak sebenarnya alasan apa dengan alasan ya kecuali ada suratnya ya ya tunjukin aja suratnya kenapa kenapa tiba-tiba harus tes urin gitu karena anda dari Thailand banget kalau kayak gitu itu mah sama aja kalau misalnya kita dari daerah konflik segleda ya kenapa karena anda dari Palestina kenapa bawa bom kan enggak juga belum tentu segala sesuatu yang dari itu ada identik dengan itu tapi pertanyaannya ya kalau keperiksa positif ketangkep kagak enggak sih kalau enggak ada barang buktinya cuman positif lu cuman direhab sama aja dong namanya enggak tapi harusnya sih enggak dan mau tes urin tuh enggak 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 gampang lo harus ada prosedurnya nggak bisa tiba-tiba nggak bisa tiba-tiba lu mana ayo tes urin mana kencingmu mana kencingmu dan anjing kenapa kita jadi enggak semudah itu enggak semudah itu kita-kita punya hak kita harus tahu dulu kenapa sih kita disuruh tes urin ngomongin why 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 jadi kalau satu saat gua ke Thailand terus gua ganja gua dengerin kata-kata lu nih ya boleh gitu video ini aja ditayangin jangan kalau menurut gua mendingan jangan menurut gua kalau lu ke Thailand kalau lu ke Thailand lebih banyak yang menarik dibandingkan ganja ya lebih banyak yang menarik kok di Thailand lebih daripada ganja enggak bukan juga kuliner boleh lagi nih Lagian gini, lo ngapain keluar negeri Cuman buat narkoba doang Astagfirullah Nggak banget sih Daripada gitu, mendingan lo keluar negeri Untuk seneng-seneng aja Nah kalau kilaf lain cerita Tapi yang penting seneng-seneng dulu aja disana Dan nggak cuman ada narkoba Seolah-olah pertanyaan lo kan seolah-olah di Thailand Cuman ada narkoba doang Ada apa lagi? Di Thailand ada Saya tidak tahu, saya tidak pernah ke Thailand Ada Tom Yam Ada apa lagi? Indah juga indahan kita ya Kalau katanya Lusinta Luna Ada itu tuh tempat bolong-bolong-bolong Isinya cuman kenti-kenti Oh iya ada, kayak Glory Hole gitu Tapi Glory Hole-nya kebalik, cowok Glory Hole-nya Oh iya? Katanya ada begitu Ya menarik sih disana ada wisata seksual juga oke Wisata seksual juga oke Makanannya juga oke Sambil makan gitu Wisata seksual Mukbang Mukbang kan berdasarkan dari Oh mukbang Mukbang bangsat Kenapa beng? Beda makna tuh Eh, tau nggak lo yang makan susi Cewek lanjang ada susinya Kan ada kayak begitu-begituan Ada, ada, ada Oh iya yang cewek lanjang di ini Terus susinya di atas badannya selesai Iya bener Iya, iya, iya Yang jadi makan ikan bonus kerang Sebenernya kalau gue lihat itu Ya itu pasti cowok-cowok yang sudah tidak bisa ngacangan Betul Dan kenapa ada Kenapa anda masih mikirin susi? Dan kenapa ada cewek ditaruh di atas untuk tiduran Untuk tempat susi itu Di Thailand nggak ada meja apa gitu Itu di Jepang sih Kenapa anda masih makan susinya gitu? Betul Itu sebenarnya kan Bisa dibanting Orang mau makan ngapain telanjang Tapi lo tau nggak Organisasi Miss Universe Dibeli sama transgender Di Thailand Jadi nanti transgender bisa ikut Miss Universe Nah, tapi nih kalau ngomongin Thailand Yang aneh di Thailand yang transgendernya Nggak Wah gila Cantik-cantik Cantik-cantik Sampai nggak bisa bedain ya? Sampai nggak bisa bedain Transgender apa ini? Apa ladyboy? Transgender? Transgender udah operasi nih Udah operasi udah full Operasi semua Oh full Cantik-cantik Nggak ada ituannya Nggak ada Kalau gitu percuma dong Apa? Percuma apa? Nah percuma dong Kalau lu nanya sama gue sih ya Kalau gue ya Gue akan mengatakan Apa? Percuma? Kenapa? Apa fantasinya? Oh fetishnya maksudnya Kan cewek juga ada Dia hanya menyerupai wanita Ya nggak, gue nggak ngomong kesana Gue cuma ngomong bahwa Tapi kalau bentukannya cewek Terus tiba-tiba ada Iya Gue ngerti Gue ngerti Agak ameh Gue ngerti Tapi kan gue nggak ngomong fetish ya Gue ngomong disana Mana pernah ngomongin lu nggak ada fetishnya Nggak Disana transgendernya cakep-cakep Disana transgendernya cakep-cakep Maksud lu disini? Cakep-cakep juga Lu bisa bedain nggak? Sebenarnya kalau kita ngeh Kita liatin gitu baru bisa beda Jadi biasanya pinggulnya Pinggul orang karate Gede Gede maksudnya Gede, gede, gede Bukan yang pinggul juga bisa dibuat Nah tapi itu kan lebih mahal bang Kayaknya bang Kalau yang operasi pinggul sih Kayaknya lebih mahal sih Gue nggak terlalu tahu sih Tapi pokoknya di Thailand tuh Banyak jebakan Batman aja Kalau misalnya lu nggak hati-hati Kalau lu nggak tahu itu Cewek apa transgender Bukan jebakan juga sih Tapi sekarang kalau misalnya Dia udah operasi gitu ya Terus lu ke sana Terus lu pakai itu Transgender atau cewek Lu juga nggak tahu kan Iya itu dia makanya Sama aja kan rasanya kan Iya makanya jangan ditanya-tanya juga Menurut gue Ya udah kan Dan muhrim itu kan Iya bro Ya ini juga nggak tahu Tanya MUI Thailand ya Iya Muhrim soalnya bro Maksudnya cowok Amat cowok itu kan Pegangan tangan Yang kutahu ya Tapi hubungan seksualnya Iya nggak boleh Ya tapi intinya adalah Intinya adalah di Thailand itu Tempat yang sangat menarik Dan kalau lu ke Thailand Jangan mikirin drugsnya Ada banyak hal yang menarik kok Kulinernya Show-nya Fashion-nya Fashion-nya Pantainya juga lumayan tuh Berarti di Thailand Nggak ada larangan sotel Yang tidak dengan muhrim ya Oh tidak Tidak ya Eh sekarang ada ya Kayak gitu ya Di Indonesia ada kan Di Indo rencana mau ada Kalau bukan muhrim Itu bukan yang malah mendukung LGBT ya Waduh Gua sih Gua sih nggak tahu ya Gua sih Gua sih nggak tahu ya Tapi menurut gua Iya dong Gua nggak ngerti kenapa Kenapa hukum-hukum kayak gitu tuh Harus ada di Indonesia Kita tuh gini loh Nih Menurut gua Kalau gua dateng sama cewek Nggak boleh berdua Terus teman gua yang G Dateng sama cowok berdua Boleh Boleh deh Gimana dong Ya gua nggak tahu Tanya sama pembuat hukum Ya menurut gua Itu rencana Masih rencana itu Nggak ya Emang rencana Dicentang sama yang punya hotel-hotel Ya iyalah Menurut gua Sebenarnya Moral tuh urusan bukan urusan negara Menurut gua sih Apa yang kita lakukan di dalam Apa yang Apa sih lu kenapa gini-gini anjing Ini bagus nih Apa yang kita lakukan Apa yang kita lakukan Sama ruang private kita Itu bukan urusan negara Karena itu tidak disiarkan juga kan Betul Kecuali kalau lu bikin video Lu taruh di Youtube Nah itu bermasalah Betul Ini aneh banget lah Kenapa sih aturan-aturan Kalau menurut gua Siapapun yang menginisiasi itu Siapapun yang menginisiasi aturan kita Tidak boleh cekin Itu pasti paling nggak asik di tongkrongan Gua nggak setuju Kenapa Bagus nggak itu Gua nggak setuju itu Dengan kata-kata lu Kenapa Ya karena gua yakin Siapapun yang menginisiasi hal tersebut Pasti pernah cekin sama cewek juga Nggak mungkin Zaman dulu deh kuliah Zaman dulu deh Nggak bawa Paling kekos-kosan Nggak mungkin Atau Nggak Kalau gua malah kebalikan lu Om Deddy Atau bisa jadi Orang yang menginisiasi Menginisiasi aturan itu Yang selama Dia muda Dia nggak pernah ngalamin hal tersebut Oh bisa jadi ya Jadi dia merasa bahwa Itu harusnya dilakukan Harusnya seperti ini Saya minta maaf Kata-kata saya Betul Yang menginisiasi Pasti orang alim Betul Orang suci yang Betul Dan kalau Ini satu kata tentang alim Alim itu kan harus datang dari diri sendiri Bukan dipaksa-paksa Maksudnya gua aneh banget Men Anjir Kenapa moral saya Urusan anda Kecuali kita melanggar hukum Betul kata lu Misalnya kita melakukan asusila Kita jual videonya Kita jual videonya Itu udah Itu udah ada aturannya lah Itu gua nggak akan masuk ke sana Pornografi-pornografi Pornografi-pornoaksi Iya Tapi apapun yang kita lakukan di ruang private kita Itu mah urusan kita Sejak kapan negara kita jadi negara moral Nanti lama-lama ada aturan Apa? Besutubuh hanya boleh berapa kali dalam sehari Wah udah Udah Kenapa para feminis mengatakan bahwa Kan bisa begitu Emang udah gila sih menurut gua Maksimal 10 menit gitu ya Lagian gini loh om Deddy Lagian gini loh Asyian istri Mungkin nanti akan ada aturan gitu Bisa jadi kan Peduli istri Kemarin yang bangsa Itu di twitter Ada cewek nge-tweet Dia bilang gini Tukang ojol Ojek online Tukang ojek Nggak peka banget Udah gua tempel-tempel tete Tetap aja gua dianterin pulang Terus yang jawab ada cowok-cowok Anjing lu enak ngomongnya Coba kalau gua ngomong Gua tempel-tempelin kontol Abis gua Emang itu juga 12 standar Itu belum selesai itu Masalah Kalau cewek yang begitu Gak apa-apa Kayaknya gak apa-apa gitu Kalau cowok yang begitu Cowok jangankan tempel-tempel kontol Itu langsung ditembak Kalau itu Sweet-sweet aja gak boleh Iya itu juga tuh Melirik katanya kan gak boleh lagi ya Siul gak boleh Siul gak boleh Melirik gak boleh Ya dibutain aja menurut gua Kayak gitu Semua cowok anjir aneh banget Menurut gua aturan-aturan gua tuh Jangan langsung buta dong Gak maksud gua tuh Gua tuh bingung loh Om Daddy Kita kan Berarti kan kalau itu diinisiasikan Berarti kan direncanakan Berarti kan ada perkumpulan nih Ada perkumpulan orang Yang punya gelar yang pinter-pinter Di bidangnya Yang suci-suci tadi ya Jangan sampai kayak itu Yang pinter-pinter di bidangnya Yang dia ditanya Kita harus bikin apa nih Untuk negara ini Aturan apa nih yang harus kita masukin Untuk negara ini Nah Kan kita punya yang namanya prioritas Misalnya contoh Prioritas Indonesia Gua gak tau Apa ekonomi Enggak Enggak tau gua Apa pendidikan Apa pendidikan Gua gak tau gua Menurut gua Kenapa enggak itu dulu aja Di address Kalau udah beres semua Sebenernya kalau pendidikan Sudah tinggi Rakyat sudah Tenang Kayaknya Masalah-masalah itu Tidak ada Karena tidak dibawa ke hotel Punya rumah kedua Betul sekali Dan Aduh aneh banget men Solusinya itu Rumah murah ya Rumah murah Dan sekarang kan Gini Wah gua juga bingung sih Yang ngurus-ngurus moral sih Menurut gua Tai kucing lah Tapi Itu bener ya Bener ya Ada tulisannya ya Bukan gak Yang masalah presiden Bener ya Jadi calon presiden itu Gak boleh punya riwayat Mabuk, berzina, dan judi Lo tau gak bang Lo tau gak pemimpin dunia Yang gak punya sejarah Berzina, mabuk, dan berjudi Salah satunya Adolf Hitler Adolf Hitler gak punya loh Gak pernah dia mabuk judi Gak pernah Berjudi gak pernah Di orkest dan Nyawer gitu Adolf Hitler gak pernah Tapi Berzina dia tidak pernah Psikopat dong Ya Tapi langsung Gak maksud gua Apa Apa hubungannya seorang presiden Tidak boleh Tidak pernah mabuk Itu apa hubungannya Lo tau siapa Siapa pemimpin dunia Yang pernah punya sejarah pemabuk Winston Churchill Gila Winston Churchill itu bukan Cuman pemabuk Dia temperamen Dan dia juga Nyigar Nyigarnya Abis Gila Tapi dia salah satu pemimpin dunia brutal Abis itu bagus dia Winston Churchill itu Oke pada zamannya Walaupun waktu dia nyalon sekali lagi gak kepilih Tapi permasalahannya Gimana caranya mencari presiden Itu dia Gak tau ya Kalau salah satu calon kita ada yang tidak pernah berzina Tidak pernah mabuk Tidak pernah judi Gak tau Mungkin ada Cuman kan persentasenya kecil sekali nih Gimana caranya meyakinkan bahwa Maaf Anda tidak pernah mabuk seumur hidup Anda Nah ngetracknya gimana Gimana Kalau lu nanya ke gua maaf Anda pernah berzina Tidak dong Gak ada orang mau ngomong pernah berzina Tapi yang paling menarik lagi adalah Tidak ada tulisan bahwa calon presiden Tidak pernah korupsi Itu dia Itu dia Gak sih Menurut gua sih Itu malah gak ada ya Gak ada Eh tapi lu sadar gak om det Lu sadar gak om det Bahwa Kita nih Wah ini memang ribet sih Soalnya konteksnya pemimpin Tapi kita kesampingkan dulu itu Kalau kita Konteks pemimpin nih Kita mau lihat definisinya apa dulu Kita harus sama-sama gitu ya Dalam konteks apapunnya Orang yang mampu memimpin Orang yang mampu memimpin That's it Berarti Orang yang mampu Get the job done Get the job done Menurut gua Kapabilitas dia dalam memimpin Dan kapabilitas dia dalam Relay kehidupan dia Dan Aklak dia Itu dua hal yang Lu gak bisa campur Banyak orang sana Ini Banyak orang sana di luar sana Yang Dia jago banget di bidang yang dia lakukan Tapi ya suka mabok Ya tapi ya dia Tanda kutip juga Ada berzina-berzina nya dikit Atau Ada Juri-judinya juga Juri-judinya dikit gitu Tapi kan maksud gua Kita mau cari Yang bisa get the job done Atau yang gak bisa Menyelesaikan pekerjaan dengan baik Tapi akhlaknya baik Dustin Tiffany Waduh Loterangga Loterangga Mungkin gak pernah mabuk Sony Wakwa Yang paling susah ngebuktiin itunya ya Sony Wakwa mah gak pernah berpikir Memang ada idealnya Memang idealnya kita cari yang akhlaknya baik Dan semuanya Dan semuanya baik Tapi kan yang begitu kan udah selesai Gak ada lagi di dunia Udah stop Kalau di agama Islam kan udah 25 itu Udah terakhir Yang suci banget ya Iya Gak ada salah Siapa lagi anjir Menurut gua sih aneh banget sih RKUHP jadi SJW sekarang Kenapa RKUHP jadi SJW Udah ngurusin Ngurusin siapa yang Iya Siapa yang kita Yang penting konsen Gue yang penting konsen Gak beda ya Berzina dengan Perlecehan seksual Kita harus kasih disclaimer juga Pemerkosaan Beda Kalau itu sih menurut gua Jangan jadi presiden Jangan jadi pemimpin Betul Betul Gue sih Aduh aneh banget Gak perlu ya Diurusin itu ya Iya Kerjanya beres Iya Lagian juga Sadar Jogi Mantep loh kalau sadar Eh tapi Ini sebelum kita udahan ya Maksudnya ini kan Udah kemana-mana nih kita nih Iya Jadi mungkin gua Mau udahin aja Yang penting nanti ada Acara Lucu Fest Betul Itu berita terbaik Terus berita kedua Hot News baru saja keluar Iya Jadi Rizky Bilar dan Lesti Sudah membaik Dan dikabarkan Lesti Hamil anak kedua Wah Iya gak apa-apa Iya kita turut Berbahagia lah ya Iya Kita turut berbahagia Tidak ada joke soal itu Inti Tidak ada joke soal itu Tidak ada joke soal itu Tidak ada joke Tidak ada joke soal KDRT Tidak ada bro Yang aneh adalah Kenapa Baimong tiba-tiba dipuja-puja Gara-gara itu Kenapa orang-orang tiba-tiba Minta maaf ke Baimong Tiba-tiba Sorry mas Baim Ya gak itu Baimong Ngeprank polisi itu tetap Kenapa tiba-tiba Gara-gara Lesti mencabut Oh sorry deh Baimong Enggak Gak ada hubungan Gak ada Gak ada Tapi kalau joke soal KDRT Tidak ada Kita cuma bisa berharap Bahwa rumah tangga Setiap orang Itu bahagia Ya Dan jangan Tapi tidak mungkin Keluarga itu bisa bahagia 100% Ya iyalah wajar Menurut gue Kisru di rumah tangga kan wajar Ya asal dijaga Di level Hanya argumen Jangan jadi Turnamen bela diri Atau under concern Under concern Turnamen bela dirinya Boleh dong Boleh dong Boleh Boleh Tapi menurut gue Menurut gue yaudahlah ya Kalau udah kayak gitu Ya aneh banget sih Sama jangan ada Meja biliar sih Maksudnya di Iya betul Meja biliar terus juga Mungkin perabotan anda Karena kerentakannya Akan lebih parah Dan itulah Kenapa ada Perabotan plastik Nah Tupperware sebenernya Menyelamatkan keluarga sih Itu Perabotan plastik adalah Untuk anda yang Punya hubungan toksik Ini saran serius ya Saran kita Belilah perabotan plastik Nah kalau Tupperware Mencemari lingkungan Daripada Tidak peduli Daripada rumah tangga Daripada istri anda botor Oh saya tidak peduli Lumba-lumba Keselak sedotan Tidak peduli Yang penting istri saya gak bocor Betul Itu beneran Karena di tiktok pernah tuh Kalau berantem Suaminya ngancur-ngancurin barang Betul Jadi mulai sekarang ya Diganti plastik Atau yang besi sekalian bro Kenapa yang besi juga? Susah mau marah Istri mangsa Emosinya udah habis Udah habis Tapi menurut gue memang ya Yang namanya KDRT itu Dan gini Taruhlah barang-barang Di tempat anda Yang cuma ada fungsinya Apa maksud lo? Lo gak gini Meja biliar ada fungsinya Lo tapi kan Gak gini Kalau misalnya meja biliar kan Gak mungkin orang 24 jam Carang-carang main Contoh Dispenser Wajib Kulkas Wajib Kenapa pajangan-pajangan yang Beling-beling Jangan Itu hanya akan Nah Apalagi benda-benda tajam Pisah Mungkin ditaruh di loteng Anjing jauh susah banget Istri brengsek Ngapil tangga Istrinya udah gak ada Gak udah saking Istri brengsek Naik ngambil tangga buka Ngambil begitu turun Aku yang salah deh Ditaruh lagi Marah nanya istrinya Pisah mana Ditaruh Sadar Sadar Sudah sadar Iya lah Tapi KDRT menurut gue Ladang gimmick lah Kok gimmick? Plok Gak KDRT sebenarnya Terjadi Gak KDRT yang dikasih tau Sama kebanyakan orang Di Indonesia Kebanyakan cuma jadi Ladang gimmick Karena masalahnya Gak ada yang bener-bener selesai Jadi akhirnya sekarang Kita jadi mau Mau ngebela juga Ini gimmick gak nih? Ngerti gak mau dibela nanti Jadi ribet Jadi intinya Buat temen-temen Yang lagi mengalami Toxic relationship Seek help Dan the real help Bukan di sosmed The real help Ke pihak yang berwajib Menurut gue Itu yang paling bener Menurut gue Tapi jangan di prank Nanti pihak berwajib mikir Ini prank atau bukan Kan anjir sekarang Semuanya susah banget Susah banget Makanya minta maaf Ke Baim Wong Lesti cabut laporan Orang minta maaf Ke Baim Wong itu masih Wah itu Gak ada masalah Baim Wong ya Coba apa hubungannya gitu Itu juga mungkin Di rumah Anda kasih CCTV CCTV juga penting itu Oh jadi ada bukti Iya kalau suami Anda Toxic Anda kasih CCTV Yang live streaming Ke Youtube gitu Kalau udah maju Satpamnya udah maju Gini Jadi intinya Kalau Anda mengalami Toxic relationship Di luar sana Get help Ke professional help Ke professional help Ke psikiater Atau ke polisi ya Ke polisi aja udah Ke sosmed Itu bukan jawaban Polisi ditanggepin gak Hah Gak tau gue Dan kalau ada rehabilitasi narkoba Harusnya ada rehabilitasi KDRT Tapi polisi sih sangat tanggap ya Gue aja ditangkep Apalagi kasus-kasus yang lain Juga pasti kan Ente lah Hah Harus ente ditangkep Kalau gitu Bagus tuh Rehabilitasi KDRT Iya dong Bener dong Oh iya bener tuh Rehabilitasi KDRT Jadi ceritanya nanti ada Dia ditaruh di satu ruangan Istri Istrinya lewat-lewat gitu Ada yang jadi istrinya Suami nganggur Terus istrinya lewat lagi Suami lemah sahwat Iya Gitu Bagus Kita bikin aja kali ya Rehabilitasi Terus nanti ada istrinya lewat Disini ada Stik biliar Disini ada bunga Apa yang anda ambil Iya Misalnya dia lewat Suami nganggur Misalnya dia ngambil stik biliar Kan ada bola bilyarnya Iya Meja biliar tuh udah senjata Iya Misalnya istrinya lewat Istri lewat Pakai Disininya ada bola delapan Siapa tau dilempar Karena dia pakai Mending closing Tapi rehabilitasi itu bagus Iya Kita usulkan ke negara Thank you Thank you om daddy Jangan lupa tanggal 27 November Tanggal 27 November Linknya gue kasih di bawah Gue kasih di bawah Jadi kalian kalau mau beli tiketnya Langsung tinggal klik di bawah aja Udah Betul Ini demi kewarasan Warganet juga Healing-healing juga Jadi ketawa ketiwi kita bareng-bareng Dan ini penampilan mereka Yang mungkin Mungkin terakhir Berdua Di off air Dan katanya bakal Gila-gilaan Siapkan rekaman Bikin live streaming Waduh jangan gitu dong Jangan gitu ya SSC gak apa-apa Dianya ya Ya inti juga gak boleh Bang Zat Thank you ya Thank you om Tapi gini Mudah-mudahan Whatever it is One day Both of you Gini deh om Seandainya Kita akan kembali lagi bersama Tempat pertama yang kita datengin Pas di tempat anda Oke Sampai tempat rehab Kalau tempat rehab Iya udah Tidak bersama lagi Semoga Suatu hari kita kembali Kita nemu formula yang pas Dan dia juga bener Dipastikan Clear banget Baru bareng-bareng Mungkin kembali suatu hari Mantap Thank you Thank you Thank you Let's close this 5,4,3,2,1 And close the door And close the door Thank you Thank you Thank you Terima kasih.